Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Syahdan. Di video kali ini, saya berada di tempat jualannya Ibu Hafsah Rahanyamtel. Beliau adalah seorang pedagang nasi kuning yang sangat gaul dan baik hati. Saking baiknya, setiap hari saya dikasih nasi kuning gratis olehnya. Saya biasa memanggilnya dengan sebutan Umi. Umi, identik dengan nama Semarang Pacar. Biasanya kita kalau sudah pacaran, kita memanggil nama pasangan kita dengan sebutan, Umi, dan dia menjawab, Abi. Pada saat kita mendengar hal seperti itu, kita merasa, kita, sudah benar-benar menikah dengan pacar kita, rasanya sampai ke lubang kejantanan kita. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Kita lanjut, Umi memiliki empat anak dan satu suami, dan satu lagi anak asuh, itulah teman saya, saya mengenali Umi melalui dia. Keadaan Covid seperti ini, membuat jualan Umi, agak sepi pembeli, apalagi dengan diperpanjang PPKM sampai saat ini, membuat pedagang-pedagang sulit mencari rejeki. Covid-19, membuat semua orang pada jaga jarak, istri menjauh dari suami, nenek menjauh dari kakek, Umi menjauh dari Abi, kita dijauhi oleh pacar, dan yang jomblo memilih dekat dengan Covid. Jangan lupa like and subscribe ya, mari kita dengar sepatah kata dari Umi, yang diwawancarai oleh seorang lelaki ganteng sejagat raya ini, bilang pun kalah-kalau soal kegantengan. Oke, ini dengan ibu siapa? Cari ngopila Dengan ibu Habsarah Nyantel Ibu, jualan ini sudah lama? Menjelang 2 bulan Baru menjelang 2 bulan? Iya Tapi di, sementara kan lagi Covid ini, apakah jualan ibu laku atau tidak? Ya, Alhamdulillah, terkadang sampai jam 12, ada kalanya sampai jam 1 jual, baru selesai. Kalau bikin jualan kayak begini tuh, modalnya tuh berapa? Modalnya minimal Rp. 300.000, keuntungan namanya Rp. 70.000. Itu kan keuntungannya? Iya Biasanya Dengan Covid saat ini, pembelinya biasanya banyak? Iya, Alhamdulillah Kan disini kan kos-kosan, sekitar kos-kosan Jadi, anak-anak kos itu kan 3 malam cari makan Sama masyarakat biasa Jadi, terkadang Kalau laku cepat, setiap bulan tempo Kalau lama, sampai jam 2-3 jam Kan biasanya kan jualan ini sampai tengah malam Yang biasa temani ibu tuh siapa? Kalau temani saya tuh Ada kalanya tuani sendiri Ada kalanya anak biara saya Sampai selesai Kalau pulang Ibu, kita memiliki berapa anak? Kalau anak saya ada 5 5 Iya Semua bersekolah Iya Apaan ibu ke depannya itu kayak bagaimana? Ya, insya Allah ke depannya tuh lebih baik Dalam Covid ini, tapi Alhamdulillah Selalu tenang Tenang, damai Damai Oke Barusan kita sudah mendengar Curahan hati seseorang ibu pedagang nasi kuning Pandemi saat ini Membuat kita sulit untuk mencari rejeki Apalagi PPKM yang terus diperpanjang Semua orang dibatasi oleh keadaan Jaga jarak adalah kunci untuk membasmi rantai Covid-19 Cuci tangan, gunakan masker Terlebih penting jagalah Ketahanan tubuh Dan makanlah nasi kuning buatan umi ini Rasanya enak dan lezat Apalagi makan sambil melihat orang yang lagi berpacaran Pikirkanlah sendiri Jangan lupa like and subscribe Saya, Syahdan Rolo Besi, mengabarkan Stein, Ambon, tanggal 9 Agustus 2021 Asyap Terima kasih telah menonton!